Butuh biaya pengobatan untuk sang ibu seorang pria di Banten nekat mencuri handphone. Pelaku babak belur usai aksinya ke pergok warga. Polis pun harus mengeluarkan tembakan peringatan untuk membubarkan masa. Seorang pelaku pencurian handphone di Sindang Jaya, Kabupaten Tanggerang, Banten ini jadi bulan-bulanan warga. Pelaku ditangkap setelah berusaha membawa kabur sebuah handphone milik seorang wanita. Sebelumnya, pelaku yang beraksi seorang diri tiba-tiba memasuki rumah salah seorang warga. Ia kemudian membawa kabur handphone milik korban yang tergeletak di meja. Mengetahui kejadian tersebut, korban yang tengah menyapu halaman spontan berteriak. Sejumlah warga yang mendengar teriakan korban langsung mengejar pelaku. Beruntung, pelaku berhasil ditangkap. Warga yang kesal langsung meluapkan dengan menghakimi pelaku. Banyaknya warga di lokasi kejadian membuat polisi sempat kesulitan mengevakuasi pelaku. Polisi harus membuang dua kali tembakan untuk membubarkan warga. Hasil pemeriksaan polisi, pelaku nekat mencuri ponsel untuk dijual kembali. Mirisnya, uang hasil penjualan barang curian tersebut rencananya dipakai untuk biaya pengobatan ibunya yang sedang sakit. Meski sudah diamankan, polisi akhirnya membebaskan pelaku. Pihak korban sepakat berdamai dan batal membuat laporan atas dasar kemanusiaan. Muji Platu Merisaw, peloparkan untuk NET.